Pemirsa dengan kondisi mengeluarkan darah di bagian telinga dan mulut, mayat laki-laki ditemukan warga di bawah pohon durian di wilayah kampung Cipadati, Desa Cinnunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Warga RUNO1 Kampung Cijapati, Desa Cinnunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di bawah pohon durian, kamis pagi. Posisi mayat saat ditemukan telah tergeletak di bawah pohon durian dan mengeluarkan darah di bagian telinga dan mulut. Tak hanya itu, di lokasi tersebut juga masih ada barang-barang milik korban seperti sepeda motor dan identitas korban. Mendapat laporan adanya mayat tersebut, pihak kepolisian dari Unit Inavis, Puaresta, Bandung, langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Ketua RWNO1 Heriawan mengatakan, mayat laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melakukan olahraga pukul 6 pagi. Lantas warga tersebut langsung melaporkan ke RT RW setempat. Untuk kondisi mayat sendiri, Pak? Temu mayat pada waktu saat itu, dia sudah terletak, sudah terletak, sudah meninggal. Terus cari mulut dan telinganya sudah keluar darah. Kejadian temu mayat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Iwana Kurniawan, Bandung TV